Olimpiade semakin dekat, lembaga anti-doping nasional IADO ingatkan atlet yang lolos kualifikasi untuk segera lengkapi anti-doping education and learning atau ADEL. Ketua Umum IADO Gatot Dewa Broto mengklaim belum semua atlet yang lolos Olimpiade memiliki sertifikat ADEL. Olimpiade semakin dekat, atlet Indonesia pun mulai memastikan lolos kualifikasi. Sejauh ini telah sembilan atlet yang lolos melalui jalur kualifikasi Olimpiade. Sehubungan dengan ini, Ketua Umum Badan Anti-Doping Nasional IADO mengingatkan kepada atlet untuk melengkapi sertifikat Anti-Doping Education and Learning yang diterbitkan oleh WADA. Sertifikat ini menjadi penting karena merupakan salah satu syarat tampil di Olimpiade. Karenanya IADO mendorong kesadaran atlet dan pegurus cabur untuk melengkapi ADEL. Berdasarkan data IADO, sejauh ini dari sembilan atlet yang telah lolos Olimpiade, baru empat yang terkonfirmasi memiliki sertifikat ADEL yang masih berlaku. Yang sudah lolos ADEL menyelang Kambuja, itu kemudian tidak perlu lagi ADEL untuk isenkim di Hangzhou. Nah untuk yang, apa namanya, Olimpiade Baris nanti akan ketahuan apakah yang belum itu nanti dia sudah pegang ADEL-nya kemarin pada saat untuk Hangzhou atau Sikkim dan sebagainya. Kalau mereka sudah pegang karena durasinya dua tahun berarti tidak perlu ADEL lagi. Untuk mendapatkan ADEL, atlet harus mengikuti pelatihan dan edukasi secara daring. Kuna memudahkan, IADO juga siap untuk membantu dan membimbing atlet perindividu untuk mengikuti pelatihan dan edukasi ini.